Intro Halo cacuku, kali ini aku mau buat jepanis kari dan chicken katsu Bumbu kari-nya homemade lho, yuk kita lihat aja cara bikinnya Ini bahan-bahan untuk bumbu jepanis kari-nya Ada 1 sendok makan garam masala 1 sendok teh cabai bubuk 1 sendok makan bubuk kari 3 sendok makan tepung cerigu Dan 50 gram margarin Ini bahan lainnya, aku pakai setengah bawang bombay dipotong tebal-tebal 2 bawang putih dicincang 2 cm jahe dicincang Ini juga aku pakai 1 wortel dan 1 kentang dipotongnya kecil-kecil ya Supaya cepat matang Setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tomat 300 ml air Nah ini untuk chicken katsu-nya, aku pakai 3 dada ayam filet tipis Terus dibumbuin pakai 2 jumput garam dan 2 jumput merica Langsung ditaburin pakai tepung terigu Langsung aja celupin keputih telur dan tepung panir Ikan katsu-nya bisa langsung digoreng atau disimpan di kulkas dulu Goreng hingga kuning kecoklatan Step selanjutnya kita buat bumbu karinya Lelehkan margarin Tambahkan garam masala Cabai bubuk Dan bubuk kari Aduk merata Lalu tambahkan tepung terigu Dan aduk merata Nah ini udah jadi ya Lalu oseng bawang putih dan jahe Beri sedikit minyak Oseng hingga wangi Masukkan 200 ml air dulu Lalu wortel dan kentang Juga bawang bombay Masak hingga matang Setelah matang langsung kita bumbuin pakai kaldu jamur Kecap asin Saus tomat Lalu masukkan 2 sendok makan aja Bumbu kari yang tadi udah kita buat Aduk-aduk Sampai mengental Kekentalan sesuai selera ya Ini bisa ditambahkan air lagi Jangan lupa dicek rasa Nah ini bumbu karinya masih nyisa 1 sendok makan lagi Untuk 1 porsi Dan ini Tadi aku bikin 2 porsi ya Jadi ini masih nyisa Nah ini udah aku plating Pakai nasi Chicken katsu Dan kari jepangnya Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Endul Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh